Intro Seperti yang kita ketahui bahwa Raja dan Ratu Ayunan jatuh kepada Giban Siamang Dalam ulasan video kali ini admin belum gajian akan membahas tentang monyet Howler dan Siamang Mereka berdua sama-sama terlihat besar dan garang dan memiliki paduan suara sangat keras yang mampu mencapai ribuan meter Sebelum lanjut mari kita dengarkan dulu hentakan suara serak dan lantang antara monyet Howler dan Siamang Nah sudah nampak jelaskan paduan suara mereka berdua Selanjutnya mari kita bandingkan 9 fakta antara monyet Howler dan Siamang Yang pertama, peran dalam kehidupan Tahukah kamu bahwa monyet Howler memiliki makna sejarah? Mereka disebutkan oleh John Elliot Stevens di Kopan, sebuah situs arkeologi peradaban Maya Mereka digambarkan sebagai dewa oleh banyak suku dan dipuja karena keindahan ekornya yang panjang Telah disebutkan dua bersaudara pelolong dalam mitos pahlawan Maya Kembar Ini adalah kutipan dari Papol Fu, sebuah teks yang menggambarkan sejarah dan mitologi peradaban Maya Sedangkan Siamang tercatat memiliki peran kehidupan yang sangat luar biasa yaitu dalam penyebaran benih Misalnya, ketika mereka memakan buah dari satu pohon Mereka akan membuang bijinya dimana saja di seluruh wilayah mereka Yang mengarah ke populasi pohon yang lebih sehat dan lebih beragam Yang kedua, asal usul dan tempat tinggal Monyet Howler adalah mamalia yang termasuk dalam genus aluata Dianggap sebagai monyet dunia baru terbesar dari keluarga Adelide Yang sebagian besar tinggal di hutan primer Gersang dan berdaun lebar di Amerika Tengah dan Selatan meliputi Bolivia, Brasil dan Paraguay Sedangkan Siamang, simpalamus sindactylus merupakan salah satu jenis owa yang termasuk dalam ordo primata Banyak ditemukan di hutan dataran rendah dan hutan pegunungan hingga ketinggian 3.800 meter seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand Siamang termasuk dalam kelas mamalia di Kingdom Animalia Mereka adalah owa terbesar dalam keluarga Berarti mereka sama-sama terbesar dari spesiesnya ya bro Yang ketiga, ciri fisik dan ukuran tubuh Dari segi fisik, monyet howler memiliki ekor sedangkan Siamang tidak memiliki ekor Ekor monyet howler dapat digunakan untuk memegang layaknya tangan seperti yang dimiliki monyet dunia baru pada umumnya Berat tubuh howler sekitar 15 hingga 22 poin atau 6,8 hingga 10 kilogram Panjang tubuh 24 hingga 26 inci atau 60 hingga 65 cm Dengan panjang ekor 24 hingga 26 inci atau 60 hingga 65 cm Siamang dan howler sama-sama memiliki bulu atau rambut hitam tebal Namun ada perbedaan di antara keduanya Jika Siamang terlahir sudah berwarna hitam baik betina maupun jantan Sedangkan howler terlahir dengan warna pirang Namun jantan howler akan berubah warna menjadi hitam ketika dewasa Sementara betina howler akan tetap berwarna pirang sepanjang hidupnya Berat tubuh Siamang sekitar 22,04 hingga 26,45 poin atau 10 hingga 12 kilogram Dengan tinggi 27,95 hingga 35,43 inci atau 71 hingga 90 cm Berarti secara ukuran tubuh, Siamang lebih besar dibanding monyet howler Siamang memiliki kantong tenggorokan yang khas untuk memperkuat suara teritorial yang menggelegar Sedangkan howler tidak memiliki kantong tenggorokan yang khas Namun mereka memiliki tulang ioid dan tenggorokan besar Yang keempat, suara panggilan Nah ini dia yang kita tunggu Siapa di antara mereka yang memiliki panggilan suara paling keras? Siamang atau howler, mari bandingkan Suara rendah dan serak dari monyet howler adalah salah satu panggilan paling keras yang dihasilkan oleh hewan darat manapun Akan tetapi dalam kondisi tertentu Seruan howler ini dapat terdengar dari jarak sekitar 4,8 km Kehadiran tulang ioid dan tenggorokan besar membantu dalam menghasilkan jeritan keras seperti yang disebut melolong Mereka kebanyakan terdengar saat fajar dan senja Howler termasuk salah satu hewan darat dengan panggilan paling keras menurut Guinness Book of World Records Sedangkan siamang dapat membuat panggilan sangat keras yang menembus hutan dengan jarak sekitar 2 mil atau 3,2 km Tentunya dengan adanya kantong tenggorokan yang khas untuk memperkuat suara teritorial yang sangat menggelegar Kesimpulannya, howler dapat melakukan panggilan sejauh 4,8 km Sedangkan siamang dapat melakukan panggilan sejauh 3,2 km lebih Yang kelima, kelebihan masing-masing Pernahkah kalian melihat seekor monyet gagal melompat? Jika pernah itu adalah monyet howler yang telah gagal melompat dari pohon Pernahkah kalian mendengar hewan yang mendapat julukan raja dan ratu ayunan? Jika pernah, mereka adalah siamang maupun giben dan keluarganya Siamang menempati urutan pertama dalam daftar mamalia arboreal non terbang terjepan Terlepas dari semua itu, howler juga memiliki kelebihan tersendiri Yaitu ekornya dapat digunakan untuk menggenggam dan memegang layaknya tangan Sedangkan siamang tidak memiliki ekor Yang keenam, daerah kekuasaan Monyet howler per hari dapat menjelajah sekitar 1.300 kaki atau 400 meter Dan wilayah kekuasaannya sekitar 31 hingga 77 hektare Sedangkan siamang memiliki daerah jelajah atau kekuasaan mencapai 28 hingga 95 hektare di alam liar Daerah jelajah unggul siamang dibanding howler Yang ketujuh, jumlah kelompok Monyet howler hidup berkelompok dalam satu kelompok terdiri dari 6 hingga 15 individu Sedangkan siamang hanya terdiri 6 hingga 8 Namun yang sering ditemui berjumlah 4 individu Yang kedelapan, peran jantan pemimpin Peran howler jantan dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 1 atau 3 jantan yang dominan dan sisanya adalah perempuan Struktur sosial mereka adalah matrilineal Laki-laki bertugas mempertahankan wilayah dan mengumpulkan makanan Sedangkan perempuan bertugas menjaga keturunan dalam kelompok keluarga Sedangkan peran siamang jantan mengambil bagian dalam pengasuhan orang tua Dengan membela anak-anaknya dari semua ancaman dan juga dengan mempertahankan wilayah mereka Jika penyusup termasuk manusia memasuki wilayah mereka, pejantan akan menghadapinya Sedangkan betina biasanya mundur dari pandangan Yang kesembilan, kecepatan Kecepatan rata-rata monyet howler ketika melakukan perjalanan adalah 11,2 mil per jam Sedangkan kecepatan rata-rata siamang adalah 34,8 mil per jam atau 56 km per jam Kecepatan ini dicapai karena tubuh mereka yang ramping, tangan dan kaki yang panjang Itu dia secuil perbandingan antara siamang dan monyet howler Secara pandangan monyet howler unggul di suara serak rendah Sedangkan secara akrobatik siamang unggul dalam hal mengayun di atas pohon Baiklah cukup sekian ulasan perbandingan monyet howler versus siamang Yang admin belum gajian sajikan kepada teman-teman sekalian Semoga menghibur dan menambah manfaat Terima kasih telah menonton!